Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar Anda? Gate News kembali hadir punya Pak Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bidim Pratama, inilah Gate News lengkapnya Kita menuju informasi pertama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam verifikasi tersebut, KPU menemukan partai bulan bintang hingga saat ini belum menyerahkan LPJ dana hibah Pemkap senilai Rp40 juta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu melakukan verifikasi faktual terhadap 12 partai politik di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam verifikasi tersebut, KPU menemukan partai bulan bintang hingga saat ini belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban dana hibah Pemkap pada tahun 2017 senilai Rp40 juta Ketua DPC Partai Bulan Bintang, Syaprudin mengakui belum menyerahkan laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana partai tahun 2017 Hal tersebut dikarenakan masih ada pengurus di tingkat kejamatan yang belum melaporkan atas penggunaan dana hibah Guna menyelesaikan permasalahan tersebut pihaknya dalam waktu dekat akan menyetor laporan pertanggung jawaban ke Dinas PPKAD Kabupaten Dompu Jumlah titik di jalur pusuk Lombok Utara, Rawan, Longsor dan Pohon Tumbang Badan tenanggulangan bencana daerah Kabupaten Lombok Utara menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada melintasi jalur tersebut Intensitas hujan dan angin kencang yang melanda wilayah Nusa Tenggara Barat khususnya di Kabupaten Lombok Utara membuat sejumlah titik di jalur pusuk Lombok Utara, Rawan terjadi Pohon Tumbang dan Tanah Longsor Jalur yang menghubungkan Lombok Barat, Kota Mataram dengan Lombok Utara ini terbilang ekstrim banyak tikungan tajam dan menanjak yang sewaktu-waktu bisa membahayakan pengendara apabila tidak berhati-hati Terlebih pada musim penghujan awal tahun 2018 ini sudah nampak terjadi longsor dan pohon tumbang di sejumlah titik di jalur pusuk Di sisi lain, hutan pusuk sudah banyak dijadikan lahan perkebunan oleh warga sehingga sangat rawan terjadi longsor pada musim penghujan Bandar Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Utara menghimbau kepada pengguna jalan untuk selalu berhati-hati melintasi jalur tersebut dan mengutamakan keselamatan Harapan kita supaya pengguna jalan utama yang berhati-hati untuk mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan di sana dengan yang biasa terjadi adalah pohon tumbang Jalur pusuk merupakan alternatif yang tidak pernah sepi setiap harinya Selain itu, jalur pusuk Lombok Utara juga merupakan wisata hutan Setiap pengendara yang melintas akan menemukan kawanan monyet yang setiap hari berjejer di pinggir jalan tersebut Dalam membangun daerah, pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus bersinergi dengan NGO Pemda Lombok Utara bekerjasama dengan NGO melakukan penyusunan rencana kerjasama lintas kelembagaan untuk meningkatkan indeks manusia di Kepupaten Lombok Utara Penyusunan rencana kerja ini merupakan tindak lanjut rakor pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan 13 Desember 2017 lalu Guna meningkatkan indeks manusia, Pemda Lombok Utara mengajak sekitar 32 NGO Langkah ini diambil sebagai solusi percepatan Dalam rilis BPS beberapa waktu lalu, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Utara berada pada posisi terakhir dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat Rencana kerja difokuskan pada peningkatan 3 komponen penting IPM yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Tanah NGO ya, yang bekerja di KLU untuk kerja-kerja NGO bermitra dengan pemerintah daerah itu sangat banyak dengan isu masing-masing yang kemudian mencirikan NGO-nya masing-masing itu Nah, terkait dalam hal ini, kawal saya, saya dari LPSDN Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra yang bekerja di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur Sebagai satu tim yang terus bersinergi pemerintah daerah dalam membangun Lombok Utara NGO memiliki inovasi-inovasi yang turut andil dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya musrembang perempuan, anak, dan remaja Pemda sendiri mengajak NGO untuk melakukan pembenahan pada seluruh aspek pelayanan baik pelayanan anak, perempuan, dan disabilitas Keterpaduan antara program pemerintah daerah dan NGO di Lombok Utara merupakan sinergitas pembangunan Ini maksud kita adalah untuk keterpaduan program kita karena saya tetap merasa yakin bahwa Lombok Utara ini tidak bisa kita bangun sendiri tapi harus ada tim yang kuat Jadi selain pemerintah, perempuan NGO juga harus berperan aktif di dalamnya dan kita tetap mengakomodir peran aktif perempuan NGO itu sehingga hari ini kita undang untuk menyusun rakyat kerja bersama Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, Ket TV Muhammadiyah Disaster Management Center menggelar geladi lapangan penanggulangan bencana banjir bandang di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat Geladi ini bertujuan agar dapat meningkatkan kesiapan rumah sakit dalam berkoordinasi dengan pihak penanggulangan bencana Kota Bima apabila sewaktu-waktu terjadi bencana banjir Muhammadiyah Disaster Management Center, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersama Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umat Muhammadiyah Bima menggelar geladi lapang penanganan banjir bandang di Kota Bima Skenario pada geladi lapang ini disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya ketika terjadi bencana banjir bandang di Kota Bima pada Desember 2016 lalu Ada pun penanganan yang dilakukan seperti korban luka, pendarahan, penanganan ibu hamil pada saat terjadi bencana dan proses pemulihan terhadap anak-anak yang mengidap trauma akibat banjir bandang Geladi lapang yang diadakan di Rumah Sakit Pusat Kesehatan Umat Muhammadiyah Bima ini juga melibatkan berbagai instansi penanggulangan bencana seperti BNPB, SAR, TNI, dan sejumlah relawan dari berbagai elemen masyarakat Budi Setiawan, selaku Ketua Muhammadiyah di Sester Management Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan kegiatan ini akan dilakukan di seluruh Indonesia dan akan dilakukan secara bertahap Perhidupan lalu kita melaksanakan sudah mulai dari Rumah Sakit Pemabda Palembang, Gombong, kemudian Lamongan Perhidupan berikutnya di Rumah Sakit Malang, Gresik, dan Ujung Padang atau Makassar Tahun ini di Palangkaraya dan Bima Meskipun bertahap kita usahakan merata nanti berbagai wilayah Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Ihwanul Muslimin, GED TV Dan mirsa informasi dari Kota Bima tadi sekaligus menutup jumpa kita di GED News hari ini Kebari terus informasi teraktual dan instretif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook, serta Youtube Mewakili tim yang bertugas, saya Pamit Unturdiri Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda